Pemeriksa petugas gabungan menggelar razia prostitusi online di sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas menemukan empat pasangan bukan suami istri, satu pasangan bersatus pelajar dan dua wanita yang sedang menunggu pelanggan. Diduga menjelagunakan apartemen dijadikan tempat prostitusi, sebuah apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat di razia petugas gabungan. Satu persatu kamar-kamar apartemen diketuk petugas gabungan. Di salah satu kamar, petugas mendapati pasangan remaja bukan suami istri dan menemukan seorang perempuan bersembunyi di dalam kamar mandi. Di kamar lain, petugas kembali menemukan pasangan bukan suami istri yang menyewa kamar apartemen harian. Saat digeledah, petugas menemukan alat kontrasepsi di dalam kamar. Dalam razia, petugas menemukan empat pasangan bukan suami istri, satu pasangan masih berstatus pelajar, dan dua wanita yang kedapatan sedang menunggu pelia hidung bulang. Di sinyalir, kamar-kamar apartemen kerap dijadikan tempat prostitusi melalui aplikasi online. Untuk hasil malam ini, kita ada empat pasangan dan dua wanita menunggu. Satu pasangan usia di bawah umur dan masih bersekolah di daerah Banten. Selanjutnya, para pelaku dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan rehabilitasi. Sementara pasangan yang masih berstatus pelajar akan dipanggil orang tuanya untuk membuat surat pernyataan kepada petugas. Dari Jakarta, Wiftakul Ghani, Enyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!